Kato Masjid Gemara Ketika sujud sholat isya, tiba-tiba ada suara, sembahlah aku saya Tuhan, ternyata ratusan jamaah Masjid Amru Ibn al-As, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia, terkejut. Saat menunaikan sholat isya, di hari kedua Ramadan, di tengah sholat berjamaah, tiba-tiba terdengar kalimat, akulah Tuhan, sembahlah aku, belum hilang rasa kaget. Lalu, ketika jamaah ruku dan sujud, tiba-tiba terdengar lagi teriakan, ha bagus, sembahlah lagi, katanya teriakan itu terdengar di rakaat ketiga. Imam kemudian mengeraskan suaranya, memutuskan tidak membatalkan sholat isya di masjid tersebut, ternyata suara itu diteriakan seseorang yang mengidap gangguan jiwa. Pria yang meneriakan kalimat itu kemudian dibawa keluar oleh para takmir masjid, saya dengar keributan itu. Lalu ada pihak yang membawa pria itu keluar dari dalam ruang sholat, kata Mohsyah Bandi Sarani, yang saat kejadian sedang mengambil wudhu, salah seorang jamaah, Moha Ali Osman. Yang berada di sholat ketiga ketika kejadian mengaku terkejut dan terganggu dengan insiden itu, dia mengatakan, pria itu dia sebut tidak bersama dalam sholat salat. Namun tiba-tiba masuk ke ruang sholat utama menghadap jamaah, sambil meneriakan kata-kata itu, sementara muazzin masjid Renza is mengejutkan, dia mengatakan, insiden itu bukan pertama kali terjadi di sana. Orang yang meneriakan kalimat itu diduga mengidap kelainan jiwa. Tahun ini, di masjid itu, sudah terjadi tiga kali insiden yang sama, pria itu, kata Reza, selalu datang mengaku sebagai dajal. Pria berusia 30-an itu biasa mengaji di masjid, tetapi memiliki masalah kesehatan mental dan tergantung pada obat. Dia dalam kondisi berhalusinasi dan tidak sadar apa yang dia buat, ujar Reza, yang mengejutkan, pria itu bila tidak sedang, kambuh, ternyata dikenal sebagai pria yang berperilaku baik. Dia bahkan selalu ikut salat fardu berjamaah di masjid. Sebelumnya, ada yang melaporkan hal ini ke kepolisian, tapi pihak masjid meluruskan hal, dan menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan.